sampai bocor ya Iya tapi tidak darahnya banyak enggak keluar banyak pertama ini kan udah gunting mbak ini Pak Ayah ini kan Bekasi masih ada apa ini Pak masih terus waktu jatuh gitu Bapak masih sadar ya waktu jatuh pingsan atau sadar pingsan pak saya pak ini saya kasih ya ini habis makan Pak ya ya boleh besok ya ya kemarin kan Bapak pernah saya kasih kan ini yang salap yang mana yang ini salep yang salep dioles yang ini dimakan Hai ibu saudara-saudari yang dikasih-saudari kita sudah tiba di gereja tanpa tembok seribu pintu ya ya ini pelayan tuannya udah udah berkumpul dan kita lihat jiwa-jiwa disana juga sudah banyak ya ini ini sini yang susah ini yang susah ya kalau nggak biasa ini agak tanjakan rendah ya panas hari ini ya luar biasa panasnya luar biasa panasnya hari ini ini cari sini cari ya harus gabung tim jangan misah-misah hahaha hahaha iya ini gereja tanpa tembok seribu pintu jam 2 masih kurang aja udah penuh udah penuh orang kumpul banyak mulai ya Oh haleluya Oh haleluya Oh haleluya kurang masyarakat aku dia udah beli obat saya bilang ntar saya foto-fotohin ya salam haleluya ada sukacita ada damai sejahtera ada kemenangan haleluya berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus haleluya 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 yang meriah haleluya 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 ya haleluya haleluya nanti yang sakit-sakit kita doain ya yang pegal-pegal sakit-sakit mana tadi bapak tadi kenapa dia pulang haleluya oh ya ya oke ya mari kita bangkit berdiri haleluya 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 kuasamu Tuhan menguasai wilayah ini menguasai kami pribadi lepas pribadi sehingga kami semua yang hadir dapat mengalami menikmati hadiratmu urapan kuasamu yang sakit disembuhkan yang susah dihibur yang berseteru diperdamaikan kekurangan diberkati yang menghadapi jalan butuh Tuhan buka jalan hal-hal yang ajaib terjadi ketika gereja Tuhan memuji menyembah ketika gereja Tuhan mendengarkan sabda firman ketika gereja Tuhan menyampaikan firman maka hal-hal yang ajaib pasti terjadi inilah gereja Tuhan kumpulan orang percaya inilah gereja Tuhan kami bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul hari ini ambil alih Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya kalau ada pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa penghulu-penghulu dunia yang gelap rojahat ibi setan kuasa gelap ila-ila caman roh tritorial beserta antik-antiknya dudarah jatuh dari jembatan sehingga kita harus segera ya karena dapat kabarnya kemarin kita harus segera kemarin sudah ada resep dokter ya dia sudah dapat resep kita tinggal ngikuti yang sudah dia dapatkan aja nih malam mbak mana yang saya malam mbak gimana yang bolongnya mana yang pecanya ini mbak di sini sama leher segala ini sama leher ini perasaan sakit pak iya bapak sebenarnya jatuh dari apa jembatan tangga-tangga jembatan itu nyebrang licin mbak jatuh dari atas iya 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 sambil bocor ya iya tapi tidak darahnya banyak gak keluar banyak pertama ini kan udah digunting mbak ini pak iya iya ini kan bekasnya masih ada ini pak iya iya terus waktu jatuh gitu bapak masih sadar waktu jatuh pingsan atau sadar pingsan pak saya pak geliran abis dijahit itu saya bangun agak lama pak udah udah kelar dijahit baru agak lama baru sadar sekarang bapak bisa ini sebab bapak bisa selamat ini karena pertolongan siapa amin Tuhan Yesus luar biasa karena pertolongan emang saya tiap hari begitu tiap malam mohon aja sama Tuhan Yesus ya tolong Tuhan Yesus sembuhkan lah diri saya Pak Yesus hambanya ini saya ingin sembuh Tuhan Yesus bilang gitu sama lagi selain Tuhan Yesus bilang begitu terus di sini berdoa juga ya berdoa juga pagi malam sama Tuhan Yesus malam begini kadang saya tak tidur orang gak ada obat kalau ada obat saya mau bisa minum saya berdoa juga gitu iya makanya pagi saya begitu makanya kita tadi obat bapak itu dapatnya itu di dua apotek tiga apotek oh iya pak jadi gak di satu tempat ada di sini ada saya ngerepotin bapak gitu kan nyusahin bapak kesana kemari gitu pak ya kalau di tempatnya pertama kan saya kan gak tahu pak orang adanya begitu iya iya kalau siap hari berdoa aja pak selalu berdoa pak malam begini gak ada orang mana disini kan gak ada orang saya sendirian saya udah pasrah memang bener mau tidur saya ngucapin ya lindunginlah hambamu ini Tuhan Yesus saya nupang tidur disini tolong gitu tolong Tuhan Yesus hambamu ini saya tidur sendirian begini Tuhan Yesus hidungin jagalah hambamu ini anakmu ini saya sampai lagu-lagu nyanyi segala ikut Yesus selamanya biar bapak sudah berapa lama ikut Yesus sudah lama saya pak lima tahun ada berarti semenjak kita dulu buat dibawa ini bapak disitu lagi ada mie sama itu pak ayam itu kan dulu saya kan disitu yang ketok-ketok listrik tapi besok besok saya harap saya cariin ketemu saya doain terus dengar kabar dia sudah ikut Yesus malah iya bagus pak sekarang malah saya dibilang-bilang ikut Yesus saya pare gini ya dari dulu emang begitu kalau dulu saya kan seperti orang main-main pak istilahnya sampai ke Sarina sampai diku atas dulu itu ikut ikut aja rame-rame sama orang-orang naik lip segala apa itu kalau sekarang sudah tetap disitu saya sudah bilang sama Martin segala sampai saya itu saya Tuhan saya selain Tuhan Yesus tidak ada lagi Martin iya Pak Rek atau Martin bilang habis bagaimana lagi keadaan saya begini selain Tuhan Yesus itu tidak ada bisa nolong bilang gitu yang lain cuma gembar gembor aja paribasanya kenapa kan tahu sendiri Pak Yesus diem kan tapi kan bukti ada saya gitu berkat itu selalu ada ya nggak ngantelin berkat Pak enggak enggak yang penting keselamatan abadi di dalam Yesus itu yang penting karena kalau berkat jasmani ini ya kita makan dari sini keluar ke sini sama Pak perut sejengkal saya perut sejengkal Bapak lihat kan kita habis ibadah yang Bapak makan saya makan iya sama aja jadi enggak ada kemarin dikasih sama ini Martin kasih ini dari Bapak ya salam ya terima kasih saya semuanya nggak bisa duduk Pak duduk terlalu lama pening Pak bukan saya apa Pak maaf sekarang duduk jalan masih pincah makanya kemarin saya dapat kabar itu kami kan mau kemari hujan renas tempat kami banjir hujan besar di sini orang-orang kan enggak ada saya tetap aja Pak saya di sini saya mohon selamat Yesus tolong lindungi dilindungi juga Pak mobil kami kemari mobil kami kelelepak banjir untuk enggak mogok saya minta maaf Pak malam-malam datang kemari itu niatnya baik sama saya benar-benar nolong saya karena saya bilang resep sesuai dokter saya beli Pak gitu nopi segala malam ada di sini sama Martin ngasih nasi makan ini dari Bapak dari Pak Lubis oh iya salam kalau ketemu kapan-kapan kalau saya nggak bisa datang lagi maksudnya Pak gitu ya mungkin ibadah nanti hari Kamis mungkin saya bisa orang duduk aja lama pening Pak kepala saya itu Pak spiritual kalau kondisi Bapak gini ditaruh di rumah nginep mau nggak ditaruh di rumah nginep juga nggak apa-apa Pak asal ada cepat tinggal gitu Pak mau saya Pak iya 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 yuk gitu ya nanti coba kita bicarakan ya iya pak daripada saya sebuah tangkara begini iya kalau di sana istilahnya belajar tetap belajar gitu Pak belajar apa jara Tuhan Isus juga saya pelajarin ini dua iya ini obat buat bapak iya pak sama obat buat itu karena kakinya mau busuk dulu kita sudah buat obat racikan tentunya dokter lho sembuh kan langsung sembuh tapi gak tahu dia karena makan apa lagi itu kemarin kok mau busuk gitu ini peraturannya minumnya sehari berapa kali sesuai dengan bapak kemarin berapa oh tiga iya 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 sesuai dengan itu aja yang dokter kemarin sama kan iya sama iya karena obatnya sama nih iya pak iya 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 pak ini yang penting bapak bapak jangan jangan apa dulu ya maksudnya minimal makan dikit apa gitu iya iya pak kemarin yang ini berapa kali yang ini bapak ingat gak yang ini sehari dua kali kalau yang ini kayaknya dua dua semua iya dua dua semua pak dua iya ini udah habis habis semua udah habis hari udah itu habis tadi tadi pagi pas lah saya udah pikir ini masih habis obat kan cuma tiga macam ini kan iya 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 karena kan saya foto iya 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 bapak berdoa sendiri dulu saya ingin dengar bapak berdoa sendiri baru saya berdoa bapak doa sendiri buat kesembuhan bapak buat hidup bapak ya Tuhan Yesus saya mohon menyembuhkan diri saya hambamu inilah lagi sedang sakit Tuhan Yesus selain Tuhan Yesus apalagi Tuhan Yesus saya percaya benar sama Tuhan Yesus sangat percaya benar Tuhan Yesus tiap hari saya berdoa tiap hari saya bapak lagu-lagu pujian apa ingat Tuhan Yesus Tuhan Yesus melindungi hambanya saya mau tidur berdoa sebelum tidur berdoa dulu baru tidur berdoa saya ada pagi saya makan kadang saya makan bubur pak tadi satu hari pak makan bubur pak siang sore gak makan tetap aja masih dikasih sehat amin emang Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus kuasamu bekerja atasnya sembuhkan dia dari sakit penyakit di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus dalam nama Yesus ikuti doa saya pak Tuhan Yesus dengan bilur mu saya sembuh dengan darah mu saya bebas dari hukuman saya diselamatkan oleh Yesus bukan karena hasil usaha saya tapi karena saya percaya kepadamu Yesus Tuhan Yesus sucikan hidup saya ampuni dosa dosa saya biar saya makin cinta Yesus mengasih Yesus terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus haleluya amin luar biasa orang sini pada kenal semua Pak Pak sini duduk 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 masih ingat kaget ya oh iya datang malam sini nah ini bawa obat bapak nih disini aja nih ini kakinya nih ini mau busuk nih waktu itu saya kasih obat ini sembuh kan ini obat terlacikan jadi nyobatnya Pak ya bapak waktu itu kan saya pernah kasih obat kan langsung sembuh kan kenapa bisa kamu lagi pakai sendal kok tau-tau gatel-gatel atau gila bukan jangan-jangan bapak ada makan ini makanan yang enggak oh banyak pantang iya ini pak ya saya kasih ya ini habis makan pak ya iya iya kemarin kan bapak pernah saya kasih kan ini yang salap yang mana yang ini salap yang salap dioles yang ini dimakan saya dua kali pagi sore tapi harus ada isi perut iya iya walaupun roti satu gak apa-apa iya iya bapak berdoa dong sama isus udah pernah doa sama isus sendiri saya serai iya apa doa sama isus sendiri saya mau lihat dulu bapak bisa doa gak sama isus apa doa sama isus tuan isus saya apa saya minta disembuhkan penyakit yang ada di badan saya ini semua saya sebut ya iya saya sebut yang sakit sakit yang saya sebut iya inilah tuan isus mengabulkan apa yang saya minta ya tuan isus sembuhkan bapak ini dalam nama isus ikuti dua sepak tuan isus saya percaya dengan bilur isus saya sembuh oleh darah isus saya lepas bebas dari segala kuasa gelap iblis setan rojahat saya pasti menang dalam nama isus amin anyway nyobatnya ya oke yang coba ingin mengganggu mengalami menghambat pujian penyembahan kebenaran firman untuk disampaikan kami satukan hatiman kami kami usir kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama yesus kristus dalam nama yesus kami percaya Tuhan satu pun tidak ada kekuatan dari setan yang berkuasa semua sudah ditaklukkan dalam nama yesus bahkan kalau ada kelompok tertentu orang-orang tertentu yang punya niat-niat jahat kami gagalkan dalam nama yesus terima kasih Tuhan dalam yesus yang kudus kami beruang ucap syukur haleluya amin berikan sorak-sorak buat Tuhan haleluya yang meriah haleluya 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 ya mari kita memuji menyembah Tuhan haleluya salu salu kita naikkan pujian kita yang gampang saja men aku masuk ruang maha kudus haleluya masih tahu ya kan kan sering yang ini ya satu dua tiga ya ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa ku masuk ku masuk ku masuk uang maha kudus dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha yang maha kuasa ku menyembahmu ku sembahmu ku menyembahmu ku sembahmu sembah namamu kudus 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 Tuhan ku menyembahmu ku sembahmu ku menyembahmu ku sembahmu ku sembahmu ku sembahmu namamu kudus kudus Tuhan kita ulangi bersama-sama ku masuk ruang maha kudus ku masuk ruang maha kudus kudus dengan darah anak kudus domba ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa ku masuk ku masuk ruang maha kudus kudus darah anak domba ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa ku menyembahmu ku ku menyembah ku menyembah ku menyembah menyembah ku menyembah menyembah ku menyembah ku menyembah ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sekali lagi, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, menyembah-Mu, agungkan-Mu, tinggikan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Aleluya, Aleluya, Yesus, Aleluya, Yesus, Glory, Aleluya, Yesus, Glory, Aleluya, Yesus, Luar de Asá, Aleluya, Yesus, Aleluya, Dasar perkuatan-Mu, mulia-Mu, Yesus, Aleluya, Aleluya, Yesus, Aleluya, Menyembah-Mu, tinggikan-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Aleluya, Aleluya, Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, Dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu serentak-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, sama-sama katakan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Sorak-sorak hanya bagi dia, Yesus Kristus Tuhan, Haleluya, Yesus haleluya, Haleluya, Yesus luar biasa men, Dia dasar, dia hebat, Haleluya, Kalau kita bisa hidup pada saat ini, Karena semua, karena seizinnya, Kalau kita betul-betul dipilih Tuhan, Berarti kita ada sesuatu yang kita harus kerjakan, Di muka bumi ini, Setidaknya kita melakukan kebenaran itu di mata Tuhan, Haleluya, Melakukan yang benar, Melakukan yang berkenan di mata Tuhan, Haleluya, Kita memuji-muji Tuhan Yesus, Haleluya, Hati yang gembira, Adalah obat yang mancur, Yang mancur, Seperti obat, Hati yang semangat, Matai semangat yang patah, Meringkan tulang, Hati yang gembira, Hati yang gembira, Hati yang gembira, Hati yang gembira, Adalah obat yang mancur, Seperti obat, Hati yang senang, Hati yang semangat, Hati yang semangat yang patah, Keringkan tulang, Hati yang gembira, Tuhan semangat, Dari madu, Dari batu karang, Dicici air madu yang manis, Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Dicici air madu yang manis, Seperti, Seperti air madu, Dari batu karang, Dicici air madu yang manis, Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, Dicici air madu yang manis, 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 Kita harus bangkit dalam Tuhan Yesus amin, Karena dalam nama dia, Ada suatu kuasa yang luar biasa amin, Belum pernah orang-orang bisa mengalahkan Yesus, Apalagi dukun-dukun, Dukun mana yang pernah melawan dia, Tidak bisa menandingi setiap kuasanya amin, Karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini amin, Segala kuasa di dalam tangan dia amin, Bahkan dukun-dukun yang sudah luar biasa katanya, Keo di dalam nama Yesus Kristus, Dan ada banyak berkesaksian mereka, Oh gentar ketika Yesus itu hadir dalam mereka amin, Haleluya, Kita naikkan pujian kita, Haleluya, Aku menang ku menang bersama Yesus Tuhan, Ku menang ku menang di dalam peperangan, Ku menang ku menang atas segala setan, Haleluya, Haleluya ku menang, Haleluya, Haleluya dia hidup, Haleluya dia bangkit, Haleluya dia naik rohon kudus turut, Ku menang ku menang bersama Yesus Tuhan, Ku menang ku menang di dalam peperangan, Ku menang ku menang atas segala setan, Haleluya, Haleluya ku menang, Haleluya dia hidup, Hidup dulu ya, Haleluya dia bangkit, Haleluya dia naik rohon kudus turut, Ada kuasa, Ada kuasa di dalam darahnya, Darah Domba'ala ada kuasa di dalam darahnya, Darah anak Domba'ala ada kuasa di dalam darahnya, Darah Domba'ala ada kuasa di dalam darahnya, Dara anak domba Allah Dara anak domba Allah Dara anak domba Allah Haleluya Haleluya Hanya satu yang kita takutin ya Ya hanya Yesus Kristus Kenapa saya katakan seperti itu Ketika kita berbuat salah kita harus takut Ada Yesus sehingga kita batasi diri kita tidak berbuat salah lagi ya Karena Yesus memandang kita dimanapun berada Kita manusia tidak bisa tahu isi hati kalian Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati kita Kita sendiri dengan Tuhan itu yang tahu Manusia bisa menapik Manusia bisa seperti apa Tapi Yesus tahu apa dalam hati kita Semakin kita mencinta Yesus Semakin kita taat apa yang dia mau Jadikan hidup kita menjadi saksi dimana kita berada Amin Haleluya Haleluya Kita Sebentar akan mendengarkan firman Tuhan Kita angkat pujian kita Kupandang wajahmu Amin Kupandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan kau lah harapan Dalam hidupku Ku pandang Ku pandang wajahmu Dan berseru Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Dengar ya saudara Ketika kau tersesak Ketika kau punya problem Masalah apapun namanya Kau panggil nama Yesus Amin Dan kau panggil nama siapa-siapa Presiden pun tidak bisa nyambung Tapi kau panggil nama Yesus Yesus datang Haleluya Haleluya Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Kita mulai dengan awal Bukan dengan kekuatan ku Ku dapat jalani hidup ini Tanpa Yesus yang di dalamku Ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku Yang menopangku Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidup Ku pandang Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolongan ku datang darimu Peganglah tanganku Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidup Yesus harapan Yesus harapan Dalam hidupku Yesus Yesus harapan Dalam hidupku 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 Kami terima kasih yang kekal Hanya di dalam Yesus Di luar Yesus tidak ada Di luar Yesus binasa Di luar Yesus semuanya binasa Kami bersyukur Tuhan Kami ada di dalam Yesus Kami memperoleh hidup yang kekal Karena di dalam Yesus Kami memperoleh hidup yang kekal Kalau ada kuasa-kuasa gelap Iblis setan rojahat yang coba mengganggu Kami satukan hatiman kami Kami usir Kami tolak patahkan kuasa dalam nama Yesus Bahkan kelompok tertentu orang-orang tertentu Yang coba ingin mengganggu Kami gagalkan dalam nama Yesus Kami hancurkan dalam nama Yesus Kami usirkan dalam nama Yesus Tuhan Yesus tempat ini Dalam kontrol ilahi Dalam kontrol Tuhan Tidak ada satu orang pun Yang dapat mengalahkan nama Yesus Berfirmanlah Tuhan Biar kami semua diberkati lewat firmanmu Dalam satu nama Yesus yang kudus Kami berdoa mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Amin Berikan suara-suara buat Tuhan yang meriah Yang semangat 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 Haleluya Haleluya Harapan kita Harapan kita Hanya Yesus Yang kita andalkan Di luar Yesus Tidak ada Yang bisa kita harapkan Di luar Yesus Pasti binasa Di luar Yesus Pasti sengsara Di dalam Yesus Ada keselamatan Ada hidup yang kekal Di dalam Yesus Haleluya Haleluya Makanya sudara Kalau kita mau Selamat Harus hidup di dalam Yesus Haleluya Alkitab katakan begini sudara ya Jangan bacakan ya Haleluya Haleluya Iya Di dalam Tadi saya sudah siapkan yang lain Tapi lewat lagu tadi Saya digerakkan roh kudus Untuk menyampaikan ini ya Roma Ya Roma pasal Yang kelima Ayat sembilan ya Roma lima ayat sembilan Ya Saya bacakan ya Sudah Sebab Tidak mudah Seorang mau mati Untuk orang benar Tetapi mungkin Untuk orang yang baik Ada orang yang berani mati Ya Akan tetapi Alam menunjukkan kasihnya Kepada kita Oleh karena Kristus Telah mati untuk kita Ketika kita Masih berdosa Lebih-lebih Karena kita sekarang Telah dibenarkan oleh darahnya Kita Pasti Akan Diselamatkan Dari murka Allah Haleluya Haleluya Jadi saudara Saya bahas satu persatu ya Ayat tujuh Sebab tidak mudah Seorang mau mati Untuk Orang Yang Benar Haleluya Haleluya Iya Saudara Ada orang benar nih Terus dia mengatakan Kebenaran Terus dia dikroyok orang Kira-kira Ada banyak gak Orang yang mau menolong dia Biasanya Orang Cuek Biasanya orang Tidak mau tolong Tetapi saudara Kalau ada orang Ya Yang Hidupnya Gak benar Hidupnya Jahat Ya Hidupnya ini suka Mengganggu orang Dan Suka Merugikan orang lain Ya Saudaraku yang saya kasih Terus dia Diganggu orang Ya kan Ada gak Yang mau belah Tidak juga ya Tidak ya Iya Oke ya Tetapi mungkin Untuk orang yang baik Ada orang yang berani mati Apa bedanya Benar dan baik Untuk orang baik Pasti banyak orang berani mati Untuk orang benar Jarang Tapi untuk orang baik Semua orang mau Berkorban Untuk orang baik Tapi untuk orang benar Ya Hanya segelintir orang saja Hanya Sedikit aja Mungkin Bisa-bisa Nyaris gak ada Ya Contoh Ada orang benar nih Oke Orang benar Ya mengatakan Kalian harus hidup benar Jangan hidup dalam dosa Ya Jangan maki orang Jangan caci maki orang Jangan hina orang Jangan buat jahat itu dan ini Terus Dia dipukulin Kira-kira banyak orang yang nolong gak Tapi kalau ada orang nih Dia Tidak benar hidupnya Dia juga tidak mengatakan yang benar Tapi dia suka bagi-bagi uang Bagi-bagi uang Bagi-bagi sembako Bagi-bagi uang Terus ada yang mengatakan Pak Saya ini pak Sakit pak Butuh duit Kasih Pak Saya ini Lapar Butuh uang Kasih Pak Saya ini Anak saya di rumah pak Sudah tidak makan Kasih pak Saya tidak bisa bayar kontrakan Kasih Pak Saya ini Butuh Apa namanya Butuh Uang untuk bayar Sekolah anak Kasih Jadi dia baik Sama semua orang Ketika dia ganggu Ketika orang baik ini diganggu Banyak yang bela gak Pasti banyak yang bela Walaupun dia perampok Walaupun dia koruptor Ya Walaupun dia Bandar narkoba Ya Asal dia berbuat baik Contoh Saya kasih sederhana Disini ada 10 ribu orang Ada satu bandar narkoba Ya Dia bagi Semua uang Kepada yang ribuan orang tadi Terus Ada 2 orang 3 orang Atau 20 orang Mengganggu dia Kira-kira yang ribuan orang tadi Bela gak bandar narkoba tadi Bela Jadi manusia selalu Tertipu dengan kebaikan Karena manusia Hanya Pingin Hal yang baik Tetapi Tidak suka dengan yang benar Jadi Kalau Orang Hanya suka dengan yang baik Tapi tidak mau yang benar Ini Adalah manusia curang Haleluya 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 Dia bukan ngomong benar Tadi ngomong ilmu yang ada pada dia Pasti pak Katanya gitu ya Iya Saudara Kalau baik itu relatif Ya Kira-kira Kawanan perampok Baik gak Sama teman-teman Yang satu profesi Baik Sama polisi Dia baik gak Baik Baik ya Kalau dia baik sama polisi Polisi baik sama dia Ada Ada sesuatu ya Ada udang dibalik batu ya Iya Ya Pasti penjahat musuhnya poli Polisi Iya kan Nah Tapi Kalau penjahat sama penjahat Pasti dia saling berbuat baik Makanya Saudaraku yang saya kasih Ya Pemain-pemain Kelas kakap ya 365 363 362 Apapun itu Pasal-pasalnya Saudara Perampokan Pencurian Ya Pemberkosan Dan yang lain-lain Mereka-mereka ini saudara Sesama mereka Itu kompak Haleluya Haleluya Makanya ada istilah ya Kalau Perampok Satu kamar Itu jarang bertengkar Kalau ada lima perampok Satu kamar Gak ada bertengkar Jarang Tapi kalau pendeta Ya Lima orang Satu kamar Suka berdebat Berdebat Masalah ayat Akhirnya Bertengkar Berantem Ya Saudaraku yang saya kasih Yesus Ya Dia Bukan Hanya Mau mati Bagi orang benar Dan orang baik Tapi Dia Mau mati Bagi Semua Orang Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Haleluya Dia mau mati Bagi semua orang Iya Orang benar Dia juga Mati bagi orang benar Loh kok orang benar Harus diselamatkan Ya karena Orang benar tadi Kalau gak Kenal Yesus Itu bukan benar Yang absolut Bukan benar Yang Otentik Bukan benar Yang Namanya kebenaran Ya Karena Saudara Benar itu Juga Ini Tergantung dari sudut pandang Ya Perspektif Atau Setiap orang Menilai benar itu Berbeda-beda Relatif Ya Relatif saja Benar itu Makanya ada Empat Kebenaran Kebenaran Persepakatan Itu apa Contoh Misalnya Saya katakan Ini plastik ini Baju saya ini Warna putih Kenapa saya katakan Warna putih Karena nenek moyang kita dulu Sudah ngomong ini putih Ya Sekarang kalau kita buat eksperimen Kita ambil 30 anak Yang masih umur setengah tahun Ya Kita rawat di satu pulau Dan kita Didik mereka Dan kita katakan Ini hitam Ini warna hitam Ini warna hitam Nanti anak yang kita didik Di pulau terasing ini Setelah 10 tahun Atau setelah 20 tahun Ya setelah dia Dewasa Kita lepaskan dia dari pulau itu Dia berinteraksi dengan orang Banyak Ya Pasti dia katakan Ini hitam Karena sejak dia belum tahu Ngomong Ya Kita sudah kasih tahu Ini hitam Ini hitam Itu namanya Kebenaran Persepakatan Nah Inilah saudara Yang sampai saat ini Saya heran Kenapa di seluruh dunia Mengatakan ini putih Seluruh negara Negara manapun itu Pasti ngatakan ini putih Walaupun bahasanya berbeda Misalnya Inggris Jepang Amerika Ataupun India Dan yang lain-lain Indonesia Bahasa yang berbeda-beda Tetapi tetap artinya putih Inilah hebatnya ya Kebenaran persepakatan ini Ini sebuah sistem Yang sudah Begitu Sangat Sangat Terstruktur Ya Sistem yang begitu sangat Terstruktur baik Saudara Makanya kalau kalian Coba-coba bilang ini hitam Kalian dibilang salah Kenapa salah Karena kalian minoritas Yang mayoritas selalu benar Haleluya Haleluya Sedara itulah kebenaran persepakatan Kebenaran persepakatan ini adalah Sebuah kejahatan Sebuah kejahatan Kenapa? Ketika ada orang berbeda Ya Dengan paham Mayoritas Maka yang minoritas Dikatakan salah Yang mayoritas Pasti benar Itulah Di satu sisi Jahatnya kebenaran persepakatan ini Ya Yang kedua Kebenaran umum Saudara Tahu kebenaran umum? Ya Semua orang tahu Kalau dicubit sakit Betul nggak? Ya Sekalipun dia tidak punya agama Tidak punya Tuhan Dia ateis Dia orang yang Yang tidak Mengenal Tuhan Tapi dia tahu Bahwa mencubit orang itu tidak boleh Ya Mukul orang itu tidak boleh Bunuh orang itu tidak boleh Kenapa? Karena itu umum Kenapa? Karena kita bisa praktekkan Kita Cubit dia sakit Atau dia praktekkan sendiri Dirinya Dicubitnya sakit Berarti dia juga Bisa memastikan Orang lain Kalau dicubit juga sakit Sampai disini paham? Paham Itu kebenaran umum ya Ya Kebenaran Diri sendiri Di Roma 10 Ayat 1, 2, dan 3 Kamu tidak takluk kepada kebenaran Allah Karena kamu mendirikan kebenaran sendiri Jadi ini kebenaran Sendiri Masing-masing kita ini punya kebenaran Kalau kita kumpulkan sejuta orang Masing-masing mereka berkata Aku benar Aku benar Aku benar Itu Mereka Mendirikan kebenaran Diri sendiri Itu tidak bisa kita bantah Karena apa? Karena memang Dia Sudah memikirkan Bahwa itu tidak salah Bahwa itu benar Saudara Tapi yang keempat Ada kebenaran absolut Kebenaran sejati Kebenaran mutlak Itulah Yesus Kristus Berikan tepuk tangan buat Tuhan Hallelujah 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 Itulah kebenaran yang sejati Kebenaran mutlak Makanya Yesus berkata Akulah jalan kebenaran Akulah jalan kehidupan Tidak ada seorang pun Yang sampai ke sorga Kalau tidak melalui aku Hallelujah Hallelujah Ada orang bilang Jalan ke Roma banyak Iya jalan ke Roma banyak Jalan ke Bogor banyak Jalan ke Bandung banyak Jalan ke Medan banyak Bisa naik pesawat Bisa naik kapal laut Bisa juga Naik bis Atau naik bus Atau bus Ya Karena kalau di Medan Bis Disini Bus Di Malaysia Singapura Bus 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 Haleluya Kalau saya bilang Motor Saudara Itu di Medan Bukan roda dua Motor itu roda empat Motor doi mana Naik motor dia Tapi kalau aku bilang Kereta Kereta itu motor Disini Nah ini kan hanya Kata-kata Apakah mereka salah Atau kita yang salah Enggak Itulah kebenaran Kebenaran apa Kebenaran persepakatan Betul gak kira-kira Orang Medan sudah sepakat Bahwa kereta itu motor Paham sampai disini Haleluya Kalau disini Kereta itu Saudara Kereta api Kalau di Medan Harus ada kereta apinya Baru itu kereta Iya Jadi Naik kereta dia Makanya Waktu itu ya Ada keluarga sakit Terus Ditelepon Dari Medan Sudah bagaimana Keadaan Ibu kita Dia bilang begini Inilah keadaannya Kemana-mana Dia harus Naik kereta Ya Didorong Naik kereta Jadi maksudnya Kereta yang itu Kereta dorong Iya kan Yang disana berpikir Loh Sakit kok kemana-mana Naik kereta Ya Karena kereta itu Disana motor Disini motor itu Apa motor Sepeda motor Haleluya Haleluya Iya Kereta api itu Disini ya Kereta api yang ini Yang jalan ini Kalau di Medan Harus Eh kereta itu Yang jalan ini Kalau di Medan Bukan Itu sepeda motor Iya Jadi kalau motor itu Disana Ya Itu mobil Ya Itulah saudara Namanya Bahasa Bahasa ini Saudara Ini Hanya Buatan manusia Ya Bukan Buatan Tuhan Jangan ada yang bilang Bahasa itu Buatan Tuhan Tidak Sebenarnya Tuhan Hanya Buat Satu bahasa Dan sampai sekarang pun Kita tidak tahu Bahasanya itu Bahasa apa Sebenarnya Ya Kita juga sekarang Belum tahu pasti Ya Tetapi Saudaraku yang saya kasih Ketika mereka Mendirikan Menara Babel Karena mereka ingin Menyamakan dirinya Dengan Tuhan Terus Tuhan Mengacaukan bahasa Bahasa mereka Iya kan Haleluya Iya Karena Tuhan bilang Kalau ini Tidak kukacaukan bahasanya Ini pasti Menara ini Sampai Sampai ke langit Makanya Dikacaukan bahasa mereka Yang satu bilang Ambil Pasir Diambilnya air Wah Kok air Marah dia Kira-kira gitu Kita kan gak tahu Waktu itu bahasa yang Dibuat Amburadul ini Bahasa yang seperti apa Ya kan Jadi Disuruh Ambil paku Dia ambil batu Dia lemparin Ngamuk Marah semua Akhirnya Menara Babel Tidak jadi Dan dari situlah mulai berkembang Saya tidak tahu Pada waktu pendirian Menara Babel Apakah bahasa Indonesia Sudah ada Kita pun tidak tahu Mari kita selidiki sejarah 6000 tahun yang lalu Cukup lama Saya belum pernah Mendengar Ada seorang pakar teologi Yang gelar dokter sekalipun Yang tahu Pada waktu pendirian Menara Babel Apakah sudah ada bahasa Sunda Apakah sudah ada bahasa Aceh Bahasa Palembang Apakah sudah ada bahasa Indonesia Tidak ada yang tahu Haleluya Haleluya Saudara Itu Kebenaran yang tidak mutlak Ya Kebenaran Yang disepakati Kebenaran diri sendiri Kebenaran umum Tapi Yesus adalah Kebenaran mutlak Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Makanya saudara Hanya kebenaran Yang bisa Menebus ketidakbenaran Kebenaran Yang bisa menebus ketidakbenaran Semua Adalah ketidakbenaran Sekalipun itu katanya benar Tapi Itu dipandangan Tuhan Ketidakbenaran Karena Semua adalah ketidakbenaran Bagi Tuhan Harus ada penebusan Penebusannya apalah Penebusannya kebenaran Yesus berkata Akulah kebenaran Dan akulah kehidupan Tidak ada seorang pun yang sampai Kepada Bapak di sorga Kalau tidak melalui aku Haleluya Semua kita Orang tidak benar Tapi karena Yesus Yang benar Telah menebus kita Lewat pengorbanannya Di atas golgota Menumpahkan darahnya Kita sekarang Dibenarkan Karena Penebusan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Saudara ini ya Saya bacakan ya Akan tetapi Alam menunjukkan Kasihnya Kepada kita Oleh karena Kristus Telah mati Untuk kita Ketika kita Masih ber Berdosa Pada waktu Orang itu Masih berdosa Apakah tidak ada Orang yang berdosa Mengatakan Aku benar Ada gak kira-kira Ada gak Ini kita kumpulkan Seribu orang Semua orang berdosa Tidak di dalam Yesus Apakah mereka Mengatakan Bahwa mereka Tidak benar Pasti Kebanyakan Di antara mereka Berkata Aku benar Kenapa Aku benar Aku tidak mencuri Aku tidak merampok Aku tidak berjinah Aku tidak Membunuh orang Aku tidak mencuri Barang orang Jadi dia pikir Dengan alasan-alasan itu Bahwa dia orang benar Tetapi saudara Bukan karena alasan-alasan itu Orang itu menjadi Menjadi orang benar Hanya dengan satu cara Lewat pengorbanan Yesus Di atas golgota Lewat penebusan Yesus Manusia yang tidak benar Menjadi manusia yang benar Yang meriah Haleluya Betul kan? Ada orang Alitaurat Orang Parisi Dia berdoa Tuhan Aku tidak perampok Aku tidak pencuri Tidak penjinah Dan susnya Dan susnya Aku tidak seperti orang itu Orang itu perampok Pencuri Dan susnya Dan susnya Tapi si penjahat tadi bilang Tuhan Aku penjahat Aku penjinah Perampok Dan susnya Dan susnya Tuhan Ampuni saya Alkitab berkata Ketika dua orang ini Selesai berdoa Yang dibenarkan yang mana? Yang perampok tadi Karena apa? Terus yang tadi kan dia bilang dia benar Sombong Gak ada Gak ada yang benar Iya Jadi saudara Kalau ada orang berkata Aku orang benar Alasanmu kenapa Kau katakan kau orang benar Tidak mencuri Tidak merampok Tidak membunuh Tidak memaki-maki orang Dengan alasan itu Dia katakan dia orang benar Itu salah Itu keliru Karena saudaraku yang saya kasih Amartya Itulah Akar kata dosa Amartya itu saudara Bukan tindakan Amartya itu niat Mungkin dia gak berjina Tapi niatnya ada Mungkin dia gak mencuri Tapi niat Mengingini punya orang lain ada Mungkin dia Gak pukul orang Tapi niatnya Kulibas lah kau Tapi dia bilang Janganlah nanti tangkap polisi Mungkin begitu Betul gak Saudara dulu Di keyakinan saya Lucu Di keyakinan saya dulu Itu begini Kalau kita punya niat jahat Kita gak lakukan Justru berpahala Kalau mau cari pahala Banyak-banyaklah Berniat jahat Tapi jangan lakukan Betul gak Rasional Logika gak Logika kan Tapi ajaran Tuhan Tidak Ketika kau Niat Berbuat jahat Kau sudah salah Haleluya Makanya Tidak ada Satu orang Pun orang benar Semua punya niat Jahat Tapi tidak Kesampehan Mungkin takut polisi Mungkin takut dikeloyok masa Mungkin takut Ketahuan istrinya Kalau selengkau Mungkin juga Takut Ketahuan tetangganya Kalau dia ganggu Anak bini urang Haleluya Haleluya Jadi Tidak ada Orang yang tidak punya Niat jahat Sekarang kalian Lagi duduk disini Oke Kalian lihat saya Ya Amen Iya Amen Tapi siapa tahu Di pikiran Di hati saudara Jangan Jangan Lama kali Pak Lubis ini ngomong Itu pun Sudah jahat Hahaha Dia tepuk tangan Haleluya Sorak-sorak Mbak Tuhan Padahal saya ngomong Paling baru 17 menit Tapi dia dibilang Lama kali Panas pantatku Haleluya Itu kan Udah jahat Orang lagi Datang jauh-jauh Orang datang jauh-jauh Kemari Menyampaikan firman Iya kan Baru lagi ngomong 18 menit Udah dibilang lama Oke Karena Supaya tidak Kalian banyak Berbuat jahat Saya percepat Khutbah saya Haleluya Ketawa Iya Orang cerdas Paham Iya kan Bukan Bukan Bro Bukan Martin Lihat saya Bukan Ada Ada Kalau Martin Kayaknya Masih ingin Dengar terus Dia yang gini-gini Senang dia Iya Jadi sodara Contoh gini ya Contoh ya Mana Lebih sengsara Hidup kita Kita katakan Aku anak jalanan Gelandangan Aku orang miskin Aku cacing tanah Lihat Aku tak berdaya Coba Terus anda mulai Robah pikiran anda Aku orang kaya raya Bumi ini punya Bapakku Tuhan Yesus Yang punya semuanya ini Karena Tuhan Yesus Bapakku Aku senang Aku kaya Aku Aku diberkati Kira-kira Sodara Ketika kau ngomong yang pertama Dengan ngomong yang kedua Selesainya Enakan mana Yang kedua Makanya sodara Daripada kita menghayal Yang buruk-buruk Menghayal Yang Enggak karu-karuan Yang membuat kita sengsara Lebih bahwa kita menghayal Kaya raya Anda Aku jadi orang kaya Haleluya Sedaraku yang saya kasih Sebenarnya Saya mau sederhanakan Bahasa itu Sebenarnya Ini saya mau bicara Iman Haleluya Jadi supaya anda paham Iman itu sebenarnya Pertamanya Itu gak ada Yakin saya Pasti-pasti Temannya bilang Lu ngayal aja lu Ada Ada Mana Ada Lu ngayal lu Ada Tunjukkan Yang penting gue udah lihat Lu gak lihat Yang penting ada Pasti dia bilang kita Ngayal Padahal kita beri Beriman Haleluya Haleluya Sudara Makanya Makanya Lebih-lebih Karena kita sekarang Telah dibenarkan Oleh darahnya Kita pasti Akan diselamatkan Dari Murka Allah Haleluya 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 Iya Sudara Koinsikasi Ayat terakhir Sebab Kalau kita Ketika Masih berseteruh Diperdamaikan Dengan Allah Oleh kematian Yesus Lebih-lebih Kita yang sekarang Telah diperdamaikan Pasti Akan diselamatkan Oleh Hidupnya Hidup Yesus Haleluya Haleluya Jadi Sudara Bapak Sekalian Semua kita Yang hadir Yang sudah buka hati Terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sudara Sudah dibenarkan Amen Haleluya Nanti kalau ada orang Tanya Ya Lu kalau mati Kemana Jawabannya apa Ke Sorga Jangan bilang Gak tahu Terserah Tuhan Jangan Bilang aja Kalau saya mati Pasti ke Terus Jawaban orang itu Lu Sombong Jawaban lu apa Kalau dibilang Kamu ini Sombong Terserah saya Itu aja pak Luar biasa Terserah saya Betul Luar biasa Tapi Saya Melihat wajahnya Mimik wajahnya Dan Kata-kata yang keluar Gestur wajah Dan kata-kata yang keluar Benar dia lu Serius dia Kesel dia melihat Orang yang Mau pertanyakan itu Padahal belum ada yang Pertanyakan Ini hanya contoh Tapi dia udah kesel Terserah saya Mau bilang apa Itu namanya Iman Haleluya Haleluya Makanya Iman itu Iman itu Artinya bisa Amen Bisa Iman Jadi Iman itu Amen Kenapa kita akan Amen Karena Iman Iman itu artinya Sudah ada Kita gak lihat Tapi sudah ada Mana Amin Haleluya Berikan suara Sore buat Tuhan Saya kasih contoh Sudara Kalau sudara Mau berdoa Dengan iman Begini Gaji saya itu 30 hari Bonusnya Makian Cacian Fitnahan Kenapa saya bisa Melayani sudara Melayani kemari Dengan dana biaya Yang cukup lumayan Kenapa bisa Iman Iman itu begini Sudara Tuhan Yesus Saya Percaya Engkau Allah yang hidup Yang bisa kasihkan saya Handphone Misalnya Amen Kita buka Handphone Belum ada Belum ada Tapi dalam pikiran Dalam hati kita Ada Ada Terus orang lain bilang Ada Handphone mu Ada Gimana 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 Digertak sampel Seperti itu Ya kan Iman kita Selalu digertak Ya kan Sekarang kalian ini Tinggal seperti ini Terus kalian ngaku Saya kaya Orang pasti kan Ngomong Kaya apaan lu Lu kaya Lu kaya Kayak gini Rumah aja Gak-gak punya Sepeda Gak-gak punya Sepeda dayung Gak-gak punya Apalagi motor Lu bilang kaya Terus gimana Kayak pirman Kayak pirman Berikan suara-suara Kayak itu Saudara Tidak ada Kaitannya dengan Harta Kayak itu Tidak ada Kaitannya dengan Jumlah uang Kayak itu Kaitannya dengan Hidup kita Haleluya 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 Kalau kau Punya uang Satu miliar Tapi kau selalu bilang Aduh Susah kali hidup ini Aduh Susah kali hidup ini Ya Kurang Untuk ini Untuk itu Masih kurang Mau beli ini Beli itu Kurang Itu miskin atau kaya Miskin 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 itu artinya Selalu kekurangan Oke Anda ini tidak punya uang Satu miliar Mungkin hanya Sepuluh ribu Tapi kalian bilang Luar biasa Ya luar biasa Aku mau beli basuh Aman Haleluya Hari ini Wah biasa Terima kasih Tuhan Atas bakso ini Bisa kebeli Yang kaya yang mana Yang tadi Yang tidak kekurangan Yang punya uang Sepuluh ribu Anda mau jadi kaya? Mau? Anda mau jadi kaya Jangan tunggu besok Sekarang ini Saya bisa buat Saudara menjadi kaya Asal saudara Mau berubah paradigma Berubah pola pikir Kalian Hari ini Jadi orang kaya Haleluya Loh mungkin Ada yang Mengatakan begini Pak pendeta Semudah itu kah? Aku udah alami Dulu aku tinggal Di kolong Di stasiun kereta Di stasiun bis Grogol Silitan Pulau Gadung Ketika aku menerima Yesus Saya langsung bilang Tuhan Aku kaya Terus Supir PPD bilang Kau kaya? Iya Ah kau tidur aja Masih Di stasiun bis Di Tempat-tempat Penunggu penumpang Apa? Tunggu penumpang itu Saya bilang Aku kaya Kaya itu hanya perasaan Wah si Martin Kaya itu perasaan Ya Haleluya Haleluya Jadi saudara sekarang Mau jadi kaya Sekarang perasaan aja Kok naik alfat Terus perasaan Waktu kau makan Waduh Wah Ini Apa? Udang galah Makanan yang luar biasa Yang enak-enak Haleluya Saudara Ini ada ilmunya Bukan ilmu telepati Bukan Tau ya ilmu telepati ya? Ini beda Ilmunya beda ini Ini belajarnya lama Saya bertahun-tahun Saya sudah 30 tahun Belajar ini Sampai hari ini pun belum tamat Saya percaya Wih yakin-yakin Tapi ketika Berminggu Berbulan Kadang datang suara Mana? Katanya lu percaya Dapat Hei iya ya Langsung saya tahu Dalam namanya Saya percaya Saya tetap dapat Saya tidak perlu melihat Saya hanya perlu percaya Berikan suara-suara Ibu Tuhan Haleluya 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 Sedara Saya tahu Ini perguruan ini Tidak mudah Ya Dipraktekan Karena ada dua perguruan Ada Namanya Perguruan Saulin Saulin ya Maru mantap dia Saulin itu Gurunya Ya Dia ketawa dia Gurunya punya 100 Dikasih ke muridnya 99 Supaya jangan apa? Supaya jangan melawan Nanti guru yang pertama mati Tinggal guru yang kedua 99 Dikasih ke muridnya lagi 9 berapa? 98 Supaya jangan melawan Mati lagi Dikasihnya ke yang muridnya lagi 9 tuh Makanya sekarang Perguruan Saulin Sudah Tidak ada lagi Isi ilmunya Hanya omongan doang Tidak ada isinya lagi Kenapa? Karena sudah Diturunkan Makin hari Makin Habis Tapi nama Perguruan Roholin Tau perguruan Roholin Perguruan Roh Ala itu Roh Haleluya Perguruan Roholin itu Perguruan yang sekarang Yesus berkata begini Yohanes 14 E 12 Yesus berkata apa? Kau akan melakukan Perkara-perkara yang besar Lebih besar Daripada Apa yang pernah kulakukan Tidak ada satu guru pun Di Indonesia ini Yang rela Memberikan Ilmunya semuanya Karena apa? Takut muridnya melawan Tetap Yesus berkata Bahkan Aku berikan kepadamu Lebih Daripada yang sekarang Karena banyak hal Yang belum kubuat Di masa aku hidup Tapi ketika aku nanti Naik ke surga Roh kudus turun Dalam nama Yesus Dan disitu Engkau akan melakukan Perkara-perkara Yang lebih besar Daripada Apa yang pernah kulakukan Itu namanya Perguruan roh kudus Itu namanya perguruan roholin Haleluya 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 Sedara Yesus pernah berkata begini Yesus pernah berkata begini Jadikan semua bangsa muridku Betul gak? Padahal Kalau kita lihat Yesus Selama tiga setengah tahun Pelayanannya Dia hanya ke Galilia Betlehem Yerusalem Dan seterusnya Dan seterusnya Hanya di wilayah Timur Tengah Bahkan Yang saya tahu Dia gak sampai Ke Arab Saudi Saya belum pernah baca Yesus di Arab Saudi Ya Belum pernah saya baca Kalau murid-muridnya Iya Bahkan sampai ke India Tidak ada Saudara Tapi waktu itu Yesus ngomong Jadikan semua bangsamu Terus gimana? Inilah seorang guru yang baik Haleluya Guru yang baik itu Ya Dia akan Mempersiapkan muridnya Untuk lebih dari dia Saudara Kenapa? Karena Waktu Yesus hanya tiga setengah tahun Karena Yesus datang Hanya satu misinya Untuk menyelamatkan orang berdosa Itu sebabnya ketika dia mati Di atas Golgotha Dia berkata Sudah Tetapi Amanan agung belum selesai Jadikan semua bangsamu Muridku Haleluya Yesus pernah gak ke Indonesia Waktu itu? Aku udah pernah ke Israel Aku pernah lihat kuburan Yesus Aku pernah lihat pelarian Yesus waktu umur dua tahun Di Mesir Aku sudah lihat Dimana Yesus Membagi lima ketul roti Dua ekor ikan Tapi Yesus belum pernah ke Indonesia Pada waktu itu Tapi saya sudah ke sana Berarti apa yang Yesus katakan Tidak ada yang salah Dia katakan Engkau akan melakukan Perkara-perkara yang besar Lebih besar Daripada apa yang pernah kulakukan Berikan sorak-sorai Tapi jangan salah paham Bukan berarti Kita lebih hebat dari Yesus Karena ada orang bilang Nanti kita sombong Lebih hebat dari Yesus Bukan Haleluya Haleluya Iya Karena kita Menggunakan nama Yesus Nama Yesus Haleluya Haleluya Sekarang saya kasih tau Bapak ini Siapa namanya ya Pak Ucok aja lah ya Iya Pak Ucok Dia Buat Shopreker Terus dibilang ya ke saya Pak Saya pakai Nama Merek Shopreker Bapak ya Apa Kayaba Tapi saya buat sendiri Iya Terus Shopreker yang dia buat Sebenarnya lebih berkualitas Daripada Shopreker yang saya buat Tetapi mereknya Kayaba Apakah dia bisa menyombongkan diri Tidak bisa Kenapa Karena pakai nama saya Kayaba Paham sampai disini Jadi gak mungkin kita bisa Lebih tinggi dari Yesus Walaupun Yesus Berkata kita melakukan perkara yang besar Lebih besar daripada yang dia lakukan Kenapa Setiap kali kita melakukannya Karena kita Menggunakan Nama Yesus Itulah Yang membuat kita Gak mungkin Lebih bisa tinggi dari Yesus Tanpa nama Yesus Kita gak bisa buat apa-apa Haleluya Mari bangkit berdiri Kita berdoa Haleluya Luar biasa Rauh kudus hari ini Bekerja begitu dasyat Yang tadinya saya sebenarnya Berpikir Kemana semua jiwa-jiwa ini Tapi Ketika saya khotbah Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa Siapa diantara sodara yang mau didoakan Maju ke depan Saya akan berdoa buat sodara Tapi dari hati sodara yang Tulus Dari hati sodara yang tulus dan ikhlas Tanpa terpaksa dan dipaksa Siapa yang mau didoakan secara khusus Angkat doblah tanganmu Hadirat urapan kuasa Tuhan Bekerja atasmu Pandang Yesus Pandang dia Jangan kau khawatir Jangan kau bimbang Jangan kau ragu Yesus Memelihara hidupmu Yesus menjaga hidupmu Jangan kau pernah ragu Dia memelihara engkau Dia menyiapkan apa yang kau perlukan Burung di udara dipelihara Kembang bangkung dihiasi Lebih indah daripada Salomo Lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai Apalagi kau Hari ini aku berdoa Siapkan hatimu terima Terima pengurapan Tuhan Satu Penuh penuh Satu Dua Tiga Dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Yang mau didoakan lagi Yang mau didoakan Haleluya Ada yang mau didoakan Bagian tubuhmu yang kurang enak Sakit atau apa Haleluya Oke Mari kita berdoa bersama-sama Ikuti doa saya Berarti saudara Semuanya sudah bisa Menyelesaikan persoalan masing-masing Amen Haleluya Haleluya Iya Berarti saudara sudah bisa Menyelesaikan persoalan masing-masing Ikuti doa saya Biar lewat dulu ini Si Kereta api ini ya Oke Ikuti doa saya Tuhan Yesus Saya percaya Kuasamu lebih dahsyat Daripada kuasa dunia Saya percaya Yesus nama tertinggi Nama di atas segala nama Semua nama-nama Harus tunduk Kepada nama Yesus Saya percaya Di dalam Yesus Saya sudah ditelus Saya sudah diselamatkan Dan saya tidak takut Kalau mati Pasti masuk sorga Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amen Ya Kita doa buat makanan ya Engkau dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Yang percaya katakan Amen Ya Ayo bagi Ayo Tin bagi tin Ya Bantu Bantu Nah Semua sekalian sama anak-anak aja Semua Jangan dua kali sama anak-anak Karena Pasti cukup ya Selamat menikmati Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton